Gara-gara terjebak hutan kepada Mucikari, para PSK terjaring razia petugas Satpol PP ternyata tidak bisa berkutik. Bahkan, untuk pulang ke kampung halamannya saja tidak diperbolehkan oleh pemilik Wisma di ekslokalisasi Gunung Sampan, Desa Kotakan, Kecamatan Situ Bondo. Seperti yang dialami wanita berinisial S, warga asal Jombang, Jawa Timur ini. Menurutnya, dirinya ingin sekali pulang dan berhenti untuk menjadi LC dan PSK, namun belum dibolehkan oleh Mucikari-nya karena memiliki tanggungan hutang ke Mucikari-nya sebesar 5 juta rupiah. Saya pinginnya pulang dan berhenti, tapi selama hutangnya belum lunas saya belum diperbolehkan, ujarnya saat di kantor Satpol PP, Senin, 11 September 2023, dini hari. Wanita berusia 33 tahun ini menceritakan dirinya terjerumus ke ekslokalisasi GS diajak temannya menjadi pemadu lagu karaoke dan bukan untuk menjadi PSK. Endak taunya saya disuruh jadi PSK, makanya saya pingin pulang dan berhenti, katanya. Selama berada di ekslokalisasi, kata S, semua uang penghasilannya tidak dipegang sendiri, melainkan diserahkan dan disimpan kepada Mucikari-nya. Ya uang yang saya pegang dari saweran jadi pemandu lagu saja, ucapnya. Lain halnya yang dialami oleh D, asal Kabupaten Trenggalek, gadis berusia 20 tahun ini mengaku dirinya merasa terjebak, karena sebelumnya hanya ditawari sebagai LC atau pemandu lagu. Dikatakan, sebelumnya diri bekerja sebagai baby sister di Banyuwangi melalui PT Penyalur Tenaga Kerja. Namun, sambungnya, karena tidak kuat dan ingin berhenti ditebus ke pihak PT-nya sebesar 3,3 juta rupiah dan ditawari orang bekerja sebagai pemandu karaoke. Saya sekarang tidak bisa kemana-mana, karena hutang saya ke Mama Mucikari sebesar 18 juta rupiah belum lunas, kata D. Menurutnya, dirinya sempat disuruh kabur oleh orang yang mengantarkan kerja di ekslokalisasi itu, akan tetapi tidak mau atau menolak karena hutangnya belum lunas. Saya harus bertanggung jawab, saya datang baik ya pulangnya harus baik juga, tukasnya. Selama 2 bulan ada di ekslokalisasi, lanjutnya, penghasilan yang didapat tergantung tamu yang datang dan lamanya berkaraoke. Setiap 1 jamnya 100 ribu rupiah, paling sebentar tamu karaoke 2 jam, tapi ada tamu yang sampai pagi juga, jelasnya. Ia mengaku sampai saat ini status perkawinan dirinya dengan suaminya belum ada putusan cerai di pengadilan dan masih pisah rumah. Tapi dia tahu kalau saya bekerja sebagai pemandu lagu, kata wanita beranak satu ini. Terima kasih telah menonton!